Pendekar-pendekar negeri Tai Lijili tempat puluh delapan Ketinggalan kawanan ular itu sudah tentu tak tahu tentang membalas sakit hati majikan mereka segala Binatang itu masih terus meliliting Jung Giw dan murid-muridnya untuk menunggu perintah selanjutnya dari majikan mereka Suasana di tanah pegunungan itu menjadi sunyi senyap Namun ular adalah makhluk yang bodoh Lama-lama bukan mustahil mereka akan mengganas sendiri tanpa kawando Di tengah kepungan kawanan ular itu, orang-orang Sing Siok He tidak berani sembarangan berkutik Sebab khawatir menimbulkan reaksi ular-ular itu hingga mengamuk dan itu berarti jiwa mereka bisa amblas Sesudah tenang sebentar, tampaknya tiada bahaya lain lagi kecuali masih menghadapi kawanan ular itu Segera ada seorang murid Ting Jun Jiw membuka suara, suhu, ilmu saktimu tiada tandingannya di jagad ini Hanya sambil bicara dan tertawa saja ke enam belas musuh Jahanam sudah terbunuh semua olahmu Belum habis ucapannya, tiba-tiba seorang murid lain memotong, suhu, jangan kau dengar ocewannya Justru orang yang memuji-muji padri sakti dan buddha hidup kepada musuh tadi adalah dia sendiri Mendada-ada di antara muridnya menangis tergerung-gerung dan bertobat, suhu Ampun, seribu kali ampun, suhu Memang tecu terlalu bodoh, paling takut mati hingga sudi menyerah kepada musuh Sungguh tecu merasa menyesal sekali Kini tecu lebih suka mati dalam perut tular sawah ini dan tidak berani minta hidup kepada suhu Mendengar perkataan orang terakhir itu, seketika yang lain-lain sadar Biasanya Sing Shok Loko Ai paling benci Bila ada muridnya suka menjilat-jilat dan memuji secara berlebihan Jalan hidup satu-satunya bagi mereka adalah mengakui dosa dan mencaci maki diri sendiri yang tolol Dengan demikian jiwa mereka ada kemungkinan akan diampuni burunya Karena itu, segera semua orang ganti haluan Semuanya menyatakan diri mereka bersalah, berdosa, dan tolol Harus dihukum mati dan macam-macam lagi Sampai Go Anci yang mendengarkan di tempat sembunyinya itu menjadi bingung dan heran Mengapa jiwa anak murid Sing Shok Loko itu sedemikian rendah Bicaranya pelintat-pelintut seperti kentut Begitulah anak murid Sing Shok Pai ramai mengoceh Pak Kruan Tapi Ting Jun Jiu sama sekali tidak menggubris Diam-diam ia sudah mengerahkan tenaga untuk melepaskan diri dari lilitan ular sawa raksasa Selakanya ular sawa yang melilit dia itu seluruhnya ada dua ekor Badan ular sawa itu dapat mulur mengkerat pula Hingga untuk melepaskan diri boleh dibilang mahasulit Ker yang digunakan Ting Jun Jiu untuk membinasakan lawan-lawannya tadi adalah menggunakan hawa beracun dalam tubuhnya yang terhimpun selama berpuluh tahun itu Ketika Padri Tiantiok yang pertama menyerangnya Segera ia kerahkan unsur racun itu ke bagian tubuh yang dihantam itu Dan dengan ker pinjam tenaga untuk memukul kembali lawan Ia embuskan unsur racun itu pada saat pukulan lawan terpental Jadi binasanya Padri Tiantiok itu bukan terkena Sesuatu ilmu sihir Ting Jun Jiu Melainkan Disebabkan keracunan Sedangkan kulit ular sawa itu sangat tebal lagi licin Kada racun Ting Jun Jiu tidak dapat menyesap ke badan ular hingga dia tak berdaya lagi Ia dengar anak muridnya masih cerwet tak henti-hentinya Segera katanya, kita terkurung oleh kawanan ular Kalau ada yang dapat pikirkan suatu akal untuk mengusir ular Segera jiwanya kuampuni Masakah kalian tidak kenal lataku? Siapa yang berguna bagiku tentu takkan ku bunuh Tapi kalau cuma mengoceh saja tanpa berguna Lebih baik kalian tutup mulut Maka terdiamlah seketika anak muridnya itu Selang sejenak, tiba-tiba seorang di antaranya berkata Asal ada seorang membawakan obor dan menyelombot badan ular sawa ini Tentu binatang ini akan ketakutan dan lari Kentut makmu dan prating Jun Jiu Di tanah pegunungan yang sepi seperti ini Dari mana bisa muncul seorang membawakan obor? Andaikan ada orang lalu di sini Bila melihat ular sebanyak ini juga pasti akan lari terbirit-birit Kemudian anak murid yang lain sama mengemukakan usul lagi Tapi tiada satupun yang masuk di akal dan berguna Sebabnya mereka mengoceh terus tidak lain Hanya untuk mengambil hati sang guru saja Agar kelihatan bahwa mereka benar-benar ikut memeras otak untuk mencari akal Maka sang tempo berlalu dengan cepat Dua-tiga jam kemudian Tiba-tiba seorang murid yang dililit ular sawa itu megap-megap Dalam keadaan bingung tanpa terasa ia meronta dan menggigit ular yang melilitnya Jadi bukan ular menggigit manusia Tapi manusia menggigit ular Karena kesakitan, tentu saja ular sawa itu mengamuk Sekali ia memagut Kontan murid Sing Syok Hei itu menjerit dan binasa Ting Jun Ji makin khawatir Jika dikurung musuh Dalam waktu beberapa jam itu tentu ia dapat mengatasi Dengan macam-macam tipu muslihatnya yang licik untuk meloloskan diri Selakanya kawanan ular ini adalah binatang yang bodoh Jangan-jangan bila ular sawa ini merasa lapar Sekali caplok mungkin dirinya akan ditelan mentah-mentah Dan benar juga Apa yang dikhawatirkan itu segera menjadi kenyataan Karena sudah setian lama tidak mendengar suara seruling Perut seekor ular sawa diantaranya sudah kelaparan Segera mulutnya terbuka lebar-lebar terus mencaplok murid Sing Syok Hei yang dililitnya itu Keruan murid itu menjerit ketakutan Tolong, suhu Tolong dan yang dicaplok lebih dulu ternyata bagian kaki hingga tanpa kuasa badan tertelan ke dalam perut ular sawa sedikit demi sedikit Sedangkan murid Sing Syok Hei itu menjerit-jerit Gigi ular sawa itu bentuknya mengait ke dalam hingga segala makhluk yang tergigit olehnya tidak mungkin bisa lolos selain perlahan ditelan ke dalam perutnya Maka murid Sing Syok Hei yang tertelan itu lambat laun sudah sampai bagian pinggang Lalu dada dan sebentar lagi tentu akan kepalanya Seketika orang itu tidak mati Ia masih bisa berteriak dan menjerit ngeri hingga ia membuat kawan-kawannya ikut ketakutan setengah mati Bila membayangkan nasib mereka sebentar lagi juga akan mengikuti jejak kawannya itu Melihat Sing Syok Loko Ai sendiri juga tak berdaya sama sekali Segera ada seorang muridnya mulai penasaran dan gemas Terus saja ia mencaci maki sang guru Katanya gara-gara iblis tua yang kejam itu hingga dirinya yang semula hidup aman tentera Menggembala di sekitar Sing Syok Hei tertipu masuk perguruan Sing Syok Hei Tapi hari ini harus mati Terkubur dalam perut tular sawah Di akhirat nanti pasti tidak akan menagih nyawa kepada Sing Syok Loko Ai Begitulah seorang mulai memaki Maka yang lain-lain juga tidak mau ketinggalan Segera ramailah suara caci maki mereka Biasanya mereka sudah kenyang disiksa dan dianiaya Sing Syok Loko Ai Kini mereka bakal mati semua Mumpung masih ada kesempatan Maka mereka mencaci maki sepuas-puasnya sekadar melampiaskan rasa dendam kepada guru mereka yang jahat itu Seorang di antaranya mungkin terlalu nafsu memaki hingga badannya ikut bergoyang Hal ini membuat tular sawah yang melilitnya itu menjadi gusar Tanpa permisi lagi ular itu menggigit pundaknya Saking kesakitan orang itu menjerit Aduh Teolong Teolong mendengar jeritan minta tolong yang mengerikan itu Go Anci tidak tahan lagi Ia terus berbangkit dari tempat sembunyinya dan berseru Jangan khawatir Biar ku nyalakan api untuk mengusir kawanan ular ini Ketika mendadak melihat muncul seorang dengan kepala bertopi baja yang aneh Semula anak murid Sing Syok Loko Ai itu sama terkejut Tapi demi mendengar orang aneh itu bersedia menyalakan api untuk mengusir ular Itu berarti ada harapan hidup bagi mereka Keruan mereka sangat senang dan menyatakan terima kasih berbareng Kepandaian mencaci maki anak murid Sing Syok Loko Ai itu sangat pintar Boleh dikata kelas pilihan Sebaliknya bakat mereka dalam hal memuji dan mengumpak juga sudah terlatih dan maha pandai Terus saja mereka memuji Yew Go Anci sebagai kesatria besar, pendekar besar, suon penolong yang budiman, pahlawan yang tiada bandingannya di jagad ini dan macam-macam sanjungan lain Pada umumnya manusia itu senang dipuji Tidak terkecuali pula Go Anci yang dipuji setinggi langit itu Seketika ia merasa dirinya seakan-akan menjadi orang besar Ia merasa berharga biarpun mesti menyerempet bahaya bagi orang-orang itu Segera ia mengeluarkan ketikan api Ia mengepal segebong rumput kering dan dinyalakan sebagai obor Tapi ia menjadi takut juga melihat kawanan ular sedemikian banyak Terutama ular sawaraksasa yang ganas itu Ia khawatir jangan-jangan kawanan ular itu akan mengamuk Boleh jadi dirinya akan menjadi korban juga Ia pikir sejenak Lalu ia kumpulkan sedikit kayu kering dan dinyalakan sebagai api unggun di depannya sebagai aling-aling Habis itu ia jemput sepotong ranting kayu kering yang sudah terbakar itu dan ditimpukan ke arah ular yang paling dekat Berbareng itu ia terus bersembunyi di belakang api unggun sambil bersiap-siap Bila ular yang ditimpuk itu menerjang ke arahnya Segera ia akan angkat langkah seribu alias kabur Segala gelar kesatria besar dan pendekar besar tak terpikir lagi olehnya Dan lebih baik diretur saja kepada anak muridnya Sing Sioppe itu Di luar dugaan Memang benar juga kawanan ular itu takut kepada api dan demi melihat api membakar tiba Segera ular itu melepaskan mangsa yang dililitnya dan merayap pergi ke dalam semak-semak rumput Tampak hasil serangan api itu Di bawah sorak gembira anak murid Sing Sioppe segera Goanci mengulangi perbuatannya Setangkai demi setangkai ia timpukan ranting kayu berapi itu ke arah ular Seketika kawanan ular itu ketakutan dan kacau balau Ramai-ramai mereka melarikan diri Begitu pula ular sawaraksasa itu juga takut pada serangan api Mereka meninggalkan mangsa yang terlilit itu Hanya dalam waktu singkat saja beratus ekor ular itu sama melarikan diri hingga bersih Lalu terdengar suara sanjung puji anak murid Sing Sioppe Suhu memang maha pintar, perhitungannya sangat tepat Dengan serangan api ternyata benar kawanan ular Lantas terusir lari semua Benar, berkat rezeki yang maha besar dan kekuasaan maha sakti Suhu hingga jiwa kita dapat diselamatkan Begitulah bukan mereka memuji Goanci Tapi semua jasa itu kini ditumplak atas diri guru mereka Keruan Goanci terheran-heran Aku yang menolong kalian Mengapa suhu kalian yang dipuji Padahal baru saja kalian mencaci maki gurumu habis-habisan Seakan sepeserpun tidak berharga Ia tidak tahu bahwa sesudah terbebas dari ancaman ular Maka jiwa orang-orang itu kembali tergantung di tangan Sing Siok Loko Ai lagi Kalau mereka tidak mengumpak dan menjilat mati-matian Bukan mustahil jiwa mereka akan melayang dibunuh oleh Ting Jun Jiu Sedangkan mengenai jasa pertolongan IEU Goanci sudah tentu tak terpikir oleh mereka Apa sih artinya seorang keroco bertopi baja bagi mereka? Demikianlah Ting Jun Jiu lantas memanggil Goanci Hi, Tito Siao Chu, bocah berkepala besi Coba kemari Siapa namamu kurang ajar? Pikir Goanci, sudah kutolong jiwamu Sama sekali tidak mengucapkan terima kasih Sebaliknya memanggil semaunya Tapi dia sudah terbiasa dihina orang Meski orang bersikap kasar padanya juga tak menjadi soal baginya Segera ia menyahut sambil melangkah maju Namaku IEU Goanci, apakah padri asing lain sudah mati? Coba kau periksa hidung mereka Apa mereka masih bernapas atau tidak? Kata Ting Jun Jiu tiba-tiba Goanci mengiakan, lalu berjongkok Untuk memeriksa pernapasan salah seorang padri Tiantiok yang menggeletak di tanah itu Ia merasa badan orang sudah dingin beku Sejak tadi padri itu sudah mati Ketika ia periksa padri yang lain, keadaannya serupa Maka katanya sambil menegak, sudah mati semua Dalam sekejap itu, dilihatnya sikap mengejek Orang-orang itu lambat laun berubah menjadi terheran-heran Lalu berubah lagi menjadi terkejut tak terkatakan Begitu pula Ting Jun Jiu tampak heran Katanya, coba kau periksa lagi tiap-tiap hosio itu Adakah di antaranya masih dapat tertolong Goanci menurut pula Akhirnya ia periksa semua padri Tiantiok itu dan melapor Sudah mati semuanya Ilmu Saktilosian Sing sungguh sangat liai ya Dan ilmu menolak racun yang kau miliki itu juga sangat liai Sahut Ting Jun Jiu dengan tertawa dingin Sudah tentu Goanci merasa bingung Ilmu, ilmu menolak racun apa tanyanya tak paham Hahaha Bagus, bagus Ting Jun Jiu bergelap tertawa Dari perawakanmu dan suaramu Kukira usiamu masih sangat muda Tapi kepandainmu ternyata sedemikian hebat Sungguh orang muda yang tak boleh dipandang Enteng Goanci tambah bingung Ia tidak paham apa yang dimaksudkan orang Ia tidak tahu bahwa setiap kali ia periksa pernapasan padri Tiantiok yang sudah mati itu Hal itu berarti tiap kali dia sudah piknik ke pintu gerbang akhirat Jadi memeriksa 16 padri asing itu berarti pula lolos 16 kali dari cengkeraman maut Apa sebabnya? Kiranya meski Sing Syok Loko Ai dapat diselamatkan oleh Goanci Tapi selaku seorang guru besar ilmu persilatan Sedikitpun ia tak bisa berkutik ketika dililit ular Bahkan perlu ditolong seorang pemuda kerocok Hal ini kalau tersiar ke dunia kangong tentu akan menghilangkan mukanya Sebab itulah, maka sesudah terlepas dari lilitan ular sawah Segera timbul maksudnya membunuh Goanci agar kejadian memalukan itu tak diketahui umum Ada pun binasanya padri Tiantiok itu adalah terkena racun yang terambus dari tubuhnya Kini Ting Junjiu menyuruh Goanci memeriksa pernapasan hidung padri-padri itu Ini berarti pemuda itu dibiarkan juga terkena racunnya yang jahat itu Siapa aduga secara kebetulan sekali Goanci sudah pernah mengisap cairan darah ulat sutra putih yang maha berbisa Dengan lekang maha tinggi yang dibacanya dari Ikinteng Sesudah mengalami gemblengan selama beberapa bulan ini Racun aneh dari ulat sutra yang mengeram dalam tubuh Goanci itu sudah terbaur menjadi satu dengan badannya Jadi sekarang unsur racun yang berada pada tubuh Goanci itu adalah racun yang tak bisa dibandingi racun dari mahluk berbisa manapun juga Dan dengan sendirinya racun yang dikeluarkan Tiantiok itu tak dapat mencelakai dia Padahal tadi tanpa menggunakan api juga Goanci dapat mengalahkan kawanan ular itu Asal dia berjalan berlenggang dengan gaya bebas saja kawanan ular itu akan ketakutan dan bila berani menggigit dia Tentu ular itu akan binasa sendiri terkena racun dalam tubuh Goanci yang jauh lebih lihai Cuma Goanci sama sekali tidak tahu keadaan sendiri itu Dan sudah tentu Sing Syoklo Khoai lebih-lebih tidak menyangka akan hal itu Semula Sing Syoklo Khoai berharap sekali Goanci menjamah Padri Tiantiok yang pertama tentu akan segera meringkuk binasa Siapa duga meski ke-16 Padri Tiantiok itu diraba Tetap Goanci hidup segar bugar tak kurang suatu apapun Keruan hal ini menggemparkan Sing Syoklo Khoai dan anak muridnya Diam-diam Ting Jun Jiu Membatin Melihat usianya yang masih muda belia ini tentu belum mempunyai kepandayan apa-apa Besar kemungkinan karena dia membawa sesuatu benda mestika anti ular Atau mungkin sebelumnya dia pernah minum obat mukjizat Maka tidak takut terkena racunku yang lihai itu Maka katanya kemudian Eh Saudara Yeu, mari kita omong-omong Melihat orang bicara dengan ada yang lebih ramah daripada tadi Pula Goanci sudah menyaksikan caranya membinasakan ke-16 Padri Tiantiok secara kejam Juga mendengar pembicaraan kaum Sing Syokhe mereka yang sebentar menjilat-jilat dan lain saat mencaci maki Betapapun Goanci merasa muak terhadap mereka Ia pikir lebih baik menjauhi manusia rendah seperti mereka ini Maka ia pun menjawab, ah tak perlu kita omong-omong lagi Aku ada urusan lain, biarlah kemohon diri saja Habis berkata, ia memberi soja Lalu tinggal pergi ke arah timur sana Tapi baru dua-tiga langkah ia berjalan Sekonyong-konyong terdengar angin berkesur di sebelahnya Tau-tau kedua tangannya kena dipegang orang Datangnya orang sangat cepat hingga sebelum Goanci tahu apa yang terjadi Tiba-tiba tangan sudah terpegang Ketika Goanci berpaling, ia lihat yang menangkap tangannya itu adalah seorang anak murid Sing Syokhe Ia tidak tahu apa maksud orang, yang terang orang itu menyeringai, pasti orang tak bermaksud baik Dalam khawatirnya segera Goanci meronta sekerasnya sambil berteriak Lepaskan aku mendadak sosok tubuh yang besar itu mencelat pergi melampaui kepalanya dan tertumbuk dinding batu di depan sana Rak, kepala orang itu pecah dan tulang patah Goanci menjadi heran dari mana datangnya orang itu dan siapakah yang melemparkan sekeras itu hingga tertumbuk mati seketika Tapi ketika ia perhatikan, ternyata orang itu adalah murid Sing Syokhe yang barusan memegang kedua tangannya itu Keruan ia tambah heran, barusan saja orang itu memegang tanganku Mengapa mendadak bisa membunuh diri dengan menumbukkan kepalanya ke dinding batu? Sama sekali tak terkira olehnya, bahwa sebenarnya laki-laki itu bukan membunuh diri Tapi karena tenaga merontanya tadi yang hebat hingga orang itu kena disengkelit dan terpental serta mati tertumbuk batu karang Maklum, tentang tenaga dalamnya yang makin hari makin kuat itu memang tidak disadarinya Pula selama ini ia pun tidak pernah berkelahi dengan orang Semalam waktu ia dicekik Polo Sing, lantaran ketakutan hingga tidak berani milawan Padahal asal dia meronta sekuatnya, pasti Polo Sing tak mampu mencekitnya Begitulah, maka anak murid Sing Syokhe yang lain sama menjerit kaget Demi menyaksikan sekali sengkelit saja seorang suheng mereka sudah terbunuh oleh bocah kepala besi itu Sing Syokhe adalah seorang tokoh termashur, pengalamannya luas dan pengetahuannya tinggi Kerus sengkelit Go Anci yang tidak sengaja itu dapat dilihatnya dengan jelas Ia pikir tenaga pembawaan bocah ini memang luar biasa, tapi ilmu silatnya tiada sesuatu yang istimewa Maka sekali melompat maju, segera sebelah tangannya memegang topi baja pemuda itu terus ditekan ke bawah Karena tidak berjaga-jaga, seketika Go Anci tertindih hingga tekuk lutut oleh tenaga maha kuat itu Ia hendak menegak lagi, tapi kepalanya serasa menyunggi sebuah gunung hingga tak bisa berkutik sama sekali Terpaksa ia memohon, ampun, luas yang sing Ampun mendengar itu, hati Ting Junjiu tambah lega lagi Katanya segera, besar sekali nyali mu ya, berani kau bunuh muridku Siapakah gurumu, hah aku, aku tidak punya guru Aku, aku pun tidak berani membunuh muridmu sahut Go Anci dengan gelagapan Ting Junjiu pikir orang toh tak mampu berbuat apa-apa lagi, lebih baik dibinasakan saja Maka ia lantas angkat tangannya, waktu Go Anci berdiri, terus saja telapak tangannya memukul dada anak muda itu Keruan Go Anci kaget setengah mati, cepat ia menangkis sebisanya Dan karena datangnya pukulan Sing Shok Loko Ai itu sangat lambat Maka tangan Go Anci segera menempel telapak tangan iblis tua itu Justru hal inilah yang diinginkan Ting Junjiu, segera racun yang sudah terhimpun pada telapak tangan disalurkan melalui arus tenaga dalamnya yang maha kuat Itulah Hoa Kang Tai Hoat yang terkenal selama berpuluh tahun Selama hidupnya hanya pernah satu kali dikalahkan orang Biasanya lawan pasti akan binasa seketika di bawah ilmu saktinya yang lihai itu Sebenarnya ia tidak perlu menggunakan ilmu sakti itu untuk menghadapi seorang bocah hijau peloncoh seperti Go Anci Terutama mengingat setiap kali ilmu itu digunakan juga akan mengurangi sebagian tenaga murninya dan melemahkan kadar racun yang mengeram dalam tubuhnya itu Tapi ia menyaksikan sendiri Go Anci sedikit pun tidak keracunan meski telah merabak 16 padri Tiantiok itu Maka ia tidak berani gegabah dan terpaksa mengeluarkan ilmu saktinya yang khas itu Dan begitu kedua tangan beradu, tubuh Go Anci lantas menggeliat dan tergetar mundur 6 atau 7 langkah Bahkan tenaga sodokan lawan itu masih belum habis, akhirnya ia jatuh terjungkal, malahan terus berjungkir balik hingga 3 kali, habis itu baru berhenti Sebaliknya ketika tangan Ting Jun Jiu kebentur tangan pemuda itu, tiba-tiba dada terasanya sedingin Menyusul arus tenaga dalam yang tersedia di telapak tangan mendadak membanjir keluar dengan cepat luar biasa Lekas-lekas ia mengeram sekuatnya, tapi arus tenaga dalam itu masih hendak menuang keluar, terpaksa ia menjungkir Dengan kepala di bawah dan kaki di atas ia putar beberapa kali, ia gunakan care menguatkan tenaga bertahan dari Perguruannya, dengan demikian barulah keluarnya tenaga murni itu dapat dihentikan Kemudian ia melompat bangun, seketika rambut dan jenggot menjengkit dan muka pucat pasi, sikapnya sangat menakutkan Sambil pentang kedua tangan yang lebar, segera ia bermaksud menubruk pula ke arah Go An Chi Saat itu Go An Chi sedang berlutut sambil menyembah dan berseru Ampun, Lo Sian Seng Ampun Ampun sesudah gebrakan barusan ini, Ting Jun Jiu merasa apa yang digunakan pemuda itu adalah Hoa Kang Tai Hoat dari perguruannya Malahan dengan latihannya yang sudah berpuluh tahun dan sudah sempurna, kecuali tenaga dalamnya sedikit lebih kuat daripada pemuda itu Kalau bicara tentang lihainya racun dalam tubuh, malah dirinya kalah setingkat, sehingga dalam gebrakan ini dirinya yang kecundang Biasanya hubungan persaudaraan dalam Seng Siok Pei hanya mengutamakan kuat dan lemahnya ilmu silat masing-masing Sama sekali tiada persoalan budi kebaikan segala, semakin tinggi kepandainya semakin tidak kenal ampun di antara mereka dan pasti saling membunuh Kalau dikalahkan orang luar, mungkin pihak lawan masih mau mengampuni jiwanya Tapi bila kecundang di tangan saudara seperguruan sendiri pasti jiwa tak berampun Dan sekarang sudah terang gamblang Goanci berada di pihak yang menang, mengapa malah berteriak minta ampun? Apakah sengaja mempermainkan aku? Dari mana pula pemuda itu berhasil meyakinkan Hoa Kang Tai Hoat? Demikianlah Seng Siok Lo Khoai Ting Junjiu merasa heran, curiga, dan malu pula Tapi dasar dia memang licik dan licin, lahirnya sedikit pun tidak kentara akan perasaannya itu Sekali lompat segera ia melayang ke depan Goanci dan bertanya Kau minta ampun padaku dengan sungguh-sungguh atau pura-pura berulang-ulang Goanci menyembah Sahutnya, dengan hati tulus hamba mohon Lo Sian Sing Suka mengampuni jiwaku Jadi kau, kau, tiba-tiba tergerak hati Ting Junjiu sebelum lanjut ucapannya Segera ia ganti suara, kau telah mencuri pek giok-giok tingku Sekarang kah sembunyikan di mana barang itu dasar Seng Siok Lo Khoai itu memang cerdik Ia pikir orang yang mampu meyakinkan Hoa Kang Tai Hoat Harus menggunakan pek giok-giok ting dan kalau dia tanya di mana beradanya giok ting itu Boleh jadi akan dapat diketahui asal-usul bocah bertopi baja ini Maka Goanci telah menjawab Ti, tidak Xiao Jin tidak mencuri giok ting milik Lo Sian Sing itu Setiap kali habis dipakai Selalu nona sendiri menyimpannya lagi Xiao Jin tidak pernah diperbolehkan memegangnya Hanya sekali tanya saja sudah dapat diperoleh berita tentang pek giok-giok ting itu Keruan girang ting Junjiu tidak kepalang Segera katanya pula Hah, kau berani menyangka? Justru nona bilang kau yang mencurinya Ampun, Lo Sian Sing Xiao Jin benar-benar tidak mencuri demikian Goanci bertobat Malahan sejak nona selesai melebur ulat sutra itu Lalu Xiao Jin tidak pernah melihat giok ting itu lagi Mengapa Xiao Jin dituduh mencurinya? Jika Lo Sian Sing tidak percaya Boleh silakan memanggil nona untuk ditanyai Baik, jika begitu pengakuanmu Marilah kita pergi menemui nona dan kalian berdua boleh membuktikan siapa yang benar Kata Ting Junjiu Men, menemui Nona Kata Lo Sian Sing? Goanci menegas Ya, sahut Ting Junjiu Sekarang juga kita pergi mencarinya agar perkara yang sebenarnya menjadi jelas Apakah kau yang mencuri atau bukan tentu hari ini akan ketahuan Tapi, tapi nona jauh berada di negeri Liao sana Mana dapat diketemukan hari ini juga ujar Goanci Namun, namun, tanpa sengaja Sing Siok Lo Koei dapat mengetahui jejak Aci Keruan girangnya tidak kepalang Segera ia tanya Namun apa namun Kalau Lo Sian Sing ingin pergi juga ke Lam Hia Dengan sendirinya Sio Jin bersedia mengiringi ke sana Kata Goanci Sing Siok Lo Koei memang benar seorang maha cerdik Biarpun tidak dapat melihat air muka Goanci Cukup mendengar ucapannya saja Segera ia tahu pemuda itu sangat berharap bertemu dengan Aci Ia kenal watak manusia Siapakah gerangannya yang tidak suka pada wanita cantik Sedangkan Aci itu, gadis remaja yang cantik menghiurkan Maka ia duga Tito Jin ini tentu sangat kesengsem kepada anak darah itu Tapi dengan sengaja ia coba memancing lagi Ah, buat apa jauh-jauh pergi ke Lam Hia sana? Biarlah ku kirim beberapa pembantuku yang lihai ke sana Untuk membunuh budak itu saja dan merampas kembali Giyok Ting itu Benar juga Goanci menjadi gugup demi mendengar Aci hendak dibunuh Cepat katanya Tidak, tidak Jangan, jangan Maka makin yakinlah Ting Junji akan kebenaran dugaannya itu Ia pura-pura tanya Jangan apa Wajah Goanci menjadi merah Dengan gelagapan ia menjawab Ini, ini, ini apa? Kau ingin memperistrikan si budak Aci itu? Betul tidak tanya Ting Junjiu dengan terbahak-bahak Memperistrikan Aci, hal ini sudah tentu menjadi idam-idaman Goanci Cuma ia tidak berani membayangkan kemungkinan itu Hanya diam-diam tersimpan dalam lubuk hatinya Ia menghormati Aci, memuji Aci, yang diharapkan asal dapat dijadikan kuda atau budak anak darah itu Agar sekadar dapat melihatnya setiap hari dan itu pun sudah puas baginya dan sekali-kali tidak pernah timbul maksudnya yang lebih dari itu Kini Ting Junjiu tanya secara terang-terangan padanya Seketika ia jadi terkesima, kepala menjadi pusing dan berdirinya limbung Akhirnya ia jawab juga Oh, ti, tidak Melihat sikapnya itu, makin yakinlah Sing Siok Loko Ai akan dugaannya Segera ia mempunyai rekaan, entah dengan kel apa dan entah karena kebetulan Maka unsur racun yang tersimpan dalam tubuh bocah ini ternyata jauh lebih hebat daripada diriku Aku harus menerimanya untuk menyelidiki rahasia ilmunya Kemudian mengisap unsur racun dalam tubuhnya itu Habis itu barulah kubunuh dia Bagi Sing Siok Loko Ai, jiwa orang itu dianggapnya tiada bedanya seperti jiwa binatang Dalam tubuh Ye U Go Anci terdapat racun yang aneh dan hebat Itu berarti suatu mestika yang susah dicari Maka dia bertekad akan menguras racunnya itu Kemudian pemuda itu akan dibunuh Menangkap ular atau binatang berbisa harus menggunakan pek giok-giok ting Sekarang untuk memancing manusia berbisa sebagai Ye U Go Anci juga diperlukan sesuatu umpan Dan umpan yang paling baik adalah si Aci yang sangat dirindukan pemuda itu Mendapatkan manusia berbisa, menemukan kembali giok ting Kemudian memberi hukuman setimpal kepada Aci Sekali jalan tiga hasil, sungguh hal ini sangat menyenangkan Sing Siok Loko Ai Te In Jun Ji Maka ia tanya pula, ingin ku tanya padamu Jika ku jodohkan Aci sebagai istrimu, kau mau tidak? Sudah tentu seribu kali Go Anci mau Biarpun suruh dia mati mendadak juga mau Tapi ia tidak berani menjawab terus terang Katanya dengan gugup Mana, mana bisa jadi? Si Au Jin adalah, adalah budaknya Nona Hanya sesuai untuk dimaki dan digebuk olehnya Mana Si Au Jin berani mimpi memperistrikan bida dari sebagai, sebagai Nona itu? Harap jangan lagi lo Sian Sing bicara demikian Bila diketahui Nona, wah, tentu, tentu akan celakalah diriku Celaka apa ujar Ting Jun Ji Aci adalah muridku, dan murid harus turut pada perintah guru Kalau aku suruh dia menjadi istrimu, masakah dia berani membangkang? Dia mencuri giok tingku Jika aku tidak membunuh dia itu sudah merupakan kemurahan hatiku Masakah dia berani membantah lagi pada perintahku Apakah betul Nona itu? Murid lo Sian Sing tanya Go Anci ragu Tadi di tempat sembunyinya ia dengar tanya jawab Sing So Klo Khoai dengan anak muridnya Dan diketahui Aci memang betul adalah murid si kakek Cuma ia sang si gadis yang cantik agung sebagai Aci itu Masakah seperguruan dengan manusia-manusia yang rendah dan pengecut itu? Sungguh hal ini sangat janggal Maka dengan terbahak Ting Jun Ji menjawab Eh, kau tidak percaya Hahaha lalu ia tuding muridnya si hidung singa dan menyambung pula Coba uraikan, bagaimana bentuk gadis itu? Segera si hidung singa bercerita Tahun ini Aci berumur 16 Muka potongan daun sirih Jangrutnya agak lancip Di bawah bibir sebelah kanan terdapat andeng-andeng kecil Perayawakannya lencir, kulitnya putih bersih Ia suka pakai baju warna ungu dan ikat pinggang warna kuning telur Apa yang diuraikan itu memang betul adalah bentuk Aci Maka setiap kali esi hidung singa mengucap satu kalimat Setiap kali pula jantung Go Anci berdebur Akhirnya Go Anci tidak sangsi lagi Katanya dengan suara rendah Betul, memang begitulah keadaan nona Nah, jika kau ingin mengambil sebagai istri Itulah soal gampang Kata Ting Jun Ji Cuma dalam perguruan kami ada suatu peraturan Murid perempuan tidak boleh menikah dengan orang luar Tapi harus dengan saudara seperguruannya sendiri Maka, ya, sudahlah Biarpun macamu ini sangat aneh Mengingat jasamu tadi Jika kau mau mengangkat aku sebagai guru Dapat juga aku menerimamu Tentang memperistrikan Aci Sebenarnya tidak berani diharapkan Go Anci akan menjadi kenyataan Tapi lantas terpikir olehnya Ya, jika aku mengangkat Losian Singh ini sebagai guru Maka aku akan menjadi saudara seperguruan dengan nona Melihat pemuda itu masih ragu tanpa memberi reaksi apa-apa Segera Ting Jun Ji Berkata pula Si budak cilik Aci itu sebenarnya cukup cantik juga Banyak sekali diantara saudara seperguruannya ingin memperistrikan dia Tapi bila kau menjadi muridku Mengingat jasamu tadi Boleh juga akanku berikan hak istimewa kepadamu Sudah tentu Go Anci sangat tertarik oleh janji itu Pikirnya, kalau aku melepaskan kesempatan baik ini Tentu aku akan menyesal selama hidup Betapapun aku, aku tidak ingin nona diperistri oleh kawanan manusia rendah mirip binatang seperti mereka ini Terdorong oleh pikiran itu Terus saja ia berlutut dan menyembah Suhu, Tecu Yeu Go Anci ingin masuk perguruanmu Mohon Suhu suka menerima Tapi dalam perguruan kami banyak sekali peraturan-peraturan keras Apakah kau sanggup menaati? Jika diperintah guru Apakah kau menurut dengan sungguh hati tanya Teing Jun Ji Tecu akan taat dan akan tunduk pada segala perintah Suhu Sahut Go Anci Andaikan guru hendak mengambil nyawamu Apakah kau mau mati dengan rela Tanya pula Teing Jun Ji Tentang ini, ini Go Anci menjadi ragu Coba pikir dulu Kalau rela bilang rela Kalau tidak katakan tidak Ujar Sing Sook Loko Ai Kalau bisa aku ingin hidup seribu tahun lagi Sudah tentu aku tidak rela Jika kau cabut nyawaku Demikian Go Anci membatin Walaupun begitu Toh bila perlu kelak aku dapat lari Andaikan tidak dapat lari Biarpun tidak rela juga Tak dapat berbuat apa-apa Bila dia sudah berkeras akan mencabut nyawaku Karena itu Segera ia menjawab Atas segala budi kebaikan Suhu Tecu alamati demi Suhu Bagus Bagus Ruting Jun Ji Dengan tertawa Nah, kau boleh bersumpah untuk itu Pikiran Go Anci tergerak Segera katanya Tecu Yeu Go Anci Kalau tidak memenuhi janji itu Biarlah kelak akan mati Di bawah hukuman Suhu yang mengerikan Boleh dicencang hingga hancur Luluh dan mayat tak terkubur Ting Jun Ji Terdiam sekejap Segera ia berkata dengan tertawa Kau bocah kepala besi ini licin juga Kau katakan bila tidak turut perintah Guru sudah tentu dihukum mati Maka sumpahmu ini sama saja Seperti tidak diucapkan Tapi biarlah Asal kau ingat baik-baik janjimu ini Nah, sekarang coba ceritakan pengalaman selama hidupmu Uraikan sejelas-jelasnya Karena tak dapat menolak Terpaksa Go Anci menceritakan secara ringkas penghidupannya Yang sengsara selama ini Tapi ia tidak mau mencemarkan nama baik ayahnya Maka ia tidak mengaku berasal dari keluarga Yew di Cip Hian Cheng Ia hanya mengaku sebagai anak petani yang diculik oleh orang-orang Cidan Di negeri Liau sana bertemu dengan Aci Lalu diajak si gadis untuk menangkap pular dan binatang berbisa lainnya Ketika Go Anci bercerita tentang menangkap ulat sutera yang aneh itu Tampak Ting Jun Jiu sangat tertarik dan mendengarkan dengan penuh perhatian Bahkan ia tanya pula keadaan dan bentuk ulat sutera itu dengan teliti Dari air mukanya tertampak iblis tua itu mengilir sekali kepada ulat sutera yang hebat itu Diam-diam Go Anci membatin Suhu ini bukan manusia baik-baik Jika aku ceritakan tentang kitab bahasa sanskerta yang ku peroleh itu tentu akan dirampas olehnya Sebab itulah ketika Ting Jun Jiu berulang-ulang tanya ilmu aneh apakah yang pernah diakinkan olehnya Tetap Go Anci tidak cerita tentang kitab Ih Kinkeng itu Ting Jun Jiu sendiri tidak kenal ilmu sakti dalam Ih Kinkeng Maka ia cuma menyangka kepandayan yang terdapat pada diri pemuda bertopi baja itu adalah hasiat dari ulat sutera dingin Dalam hati ia mencaci maki habis-habisan Sungguh sayang, makhluk mestika yang susah dicari itu tanpa sengaja dapat disedot ke dalam tubuh setan ini Benar-benar sangat sayang dan ketika Go Anci bercerita tentang Siam Cheng dan akhirnya ditawan ke Siaulim Si Mendadak Ting Jun Jiu menepuk paha dan berseru Hah, jadi Siam Cheng Hwesiu Mengatakan ulat sutera dingin itu diperoleh dari puncak Kunlun San Itulah bagus Jika ada satu, tentu ada dua dan tiga Cuma luas pegunungan Kunlun itu ada beribuli-buli Jika tiada penunjuk jalan, tentu ulat dingin itu akan sukar ditangkap Karena ia sendiri tadi sudah merasakan betapa mukjizatnya Han Giok Jan, yaitu racun ulat sutera yang terdapat dalam tubuh Go Anci ketika mereka saling geberak Maka ia rasa makhluk kecil itu jauh lebih berharga daripada pek Giok-Giok Ting apa segala Tentang mencari kembali Giok Ting dan membunuh Aci boleh dikesampingkan dahulu Mendapatkan ulat sutera dingin itu lebih penting Maka ia lantas tanya, Siam Cheng Hwesiu itu sekarang masih berada di Siaulim Si, bukan? Hah, bagus, bagus Boleh kita suruh dia menunjukkan jalan dan membawa kita ke Kunlun San untuk menangkap ulat dingin itu Hi, tidak bisa jadi kata Go Anci sambil goyang-goyang kepalanya yang berat itu Siam Cheng itu sangat galak, belum tentu dia mau pergi bersama kita Lagi pula dia sedang menjalani hukuman dan dikurung dalam sebuah kamar batu oleh Hwesiu di Siaulim Si sana Dia tidak dapat keluar sesukanya, hahaha, dia galak Dia tidak mau pergi bersama kita Kan aneh hujar Ting Jung Jiw dengan tertawa Baiklah, mari kita pergi ke Siaulim Si dan mencari akal untuk mengeluarkan dia dari sana Karena Go Anci tidak menjawab, ia ragu apakah Siam Cheng dapat dibawa lari begitu saja Mengingat di Siaulim Si tidak sedikit Hwesiu sakti Kenapa diang saja tegur Ting Jung Jiw demi tampak pemuda itu tidak bersuara Tecu khawatir para Tua Hwesiu Siaulim Si itu tidak mau melepaskan Siam Cheng, sahut Go Anci Biarpun Sing Shok Loko Aisuka malang nih lintang dalam segala hal Tapi terhadap Siaulim Si betapapun ia tidak berani memandang ringan Tapi terdorong oleh keinginan menangkap pulat sutra sakti itu Bahaya apapun juga akan ditempuhnya Ia pikir tidak perlu bertempur dengan para kepala gundul Siaulim Si Cukup asal diam diang Siam Cheng Ho Sio dibawa lari, kan beres urusannya Masakah untuk menculik seorang Hwesiu gendut saja Sing Shok Loko Aisuka tidak mampu Tapi Go Anci masih takut-takut Kau didampingi suhumu, apa yang kau takutkan tanya Loko Aisuka Tapi, tapi di Siaulim Si terdapat juga seorang padri dari Seek, Benua Barat Dia, dia akan membunuhku, tutur Go Anci Padri dari Seek? Bagaimana ilmu silatnya? Apakah lebih tinggi daripada ke-16 padri Seek yang sudah mati ini tanya Ting Jun Jiyu? Kecu tidak tahu, sahut Go Anci Cuma dia berada dalam tahanan Hwesiu Siaulim Si Maka dapat diduga ilmu silatnya tidak terlalu tinggi Dengan mudah saja ke-16 padri asing ini telah kubinasakan Kalau cuma seorang saja masakah aku takut demikian Ting Jun Jiyu terbahak-bahak Marilah sini, hari ini kau telah mengangkat guru padaku Biar suhu memberi hadiah perkenalan padamu Nah, tempelkan telingamu ke sini dengan takut-takut Go Anci mendekati orang dengan perlahan Lalu Ting Jun Jiyu berbisik di telinganya Jika kau bertemu dengan Hwesiu Aesing itu Asal dalam hati kau berkata Sing Syoklosian Sing Syoklosian, lindungilah tecu Atasi musuh dan rebut kemenangan 1-3-5-7-9 Habis itu pukul sekali di tempat ini Di bahu kirinya Dengan demikian meski gurumu berada betapa jauhnya Juga akan mengetahui kesukaranmu dan mengeluarkan ilmu saktinya untuk membantumu Seterusnya Hwesiu itu pasti akan sangat menghormat padamu Sedikit pun tidak berani membuat susah lagi padamu Nah, ini adalah ilmu pertama ajaran gurumu ini Harus kau ingat baik-baik Apakah di tempat ini tanya Go Anci sambil merabat pundak kiri sendiri Benar, sahut Ting Jun Jiu Dan jangan sekali-kali kau beritahukan kepada orang lain Sebab ini adalah ilmu mukjizat perguruan kita sendiri Hendaknya ingat dengan baik kalimat mantra tadi Segera Go Anci menghafalkan sekali lagi dengan suara perlahan Ting Jun Jiu mengangguk-angguk Katanya, ehem, bagus Ingatanmu ternyata tidak jelek Ayolah sekarang kita berangkat ke Siow Lim Si Go Anci Tidak berani membantah Segera ia bawa rombongan orang-orang itu menuju Siow Lim Si Waktu maghrib, dari jauh sudah kelihatan bangunan darah yang termasuhur itu Ting Jun Jiu berkata kepada para muridnya Kalian tidak becus apa-apa Kalau ikut ke sana akan mengganggu malah Maka lebih baik kalian sembunyi saja di hutan sini Hanya ayu saja yang ikut ke sana bersamaku Para muridnya sama menghiakan Bahkan si hidung singa lantas berkata Sesudah Suhu bunuh habis keledai gundul Siow Lim Si itu Harap memberi tanda agar Tetsu sekalian segera menyusul ke sana Untuk memberi selamat pada Suhu Di luar dugaan Sing Siok Loko Ai mendelik padanya Semprotnya Selamanya Huo Siow Siow Lim Si tidak berani mengutik Seujung rambut pun Sing Siok Pei kita Tanpa sebab buat apa membunuh mereka Mestinya si hidung singa bermaksud menjilat pantat Tapi keliru alamat hingga dipersendengan dan peratan malah Keruan ia menyengir dan menghiakan berulang-ulang Segera Go Anci ikut Seng Suhu menuju ke Siow Lim Si Berjalan di belakang Ting Jun Ji Yu Dengan jelas Go Anci melihat lengan baju kakek itu longgar berkibar tertiup angin Langkahnya gesit dan enteng mirip dewa dalam lukisan saja Mau tak mau timbul juga semacam rasa hormatnya Dengan mengangkat guru kepada seorang tokoh seperti ini Sengaja dicari pun mungkin sukar didapatkan Tentang urusan Nona Aci segala tak perlu dipersoalkan Yang terang dengan sandaran seorang guru sehebat ini Paling tidak aku takkan takut lagi dianyiaya orang Dalam pada itu mereka sudah sampai di jalan besar yang menuju ke atas gunung Ketika mereka hampir sampai di gardu di luar biara Yaitu gardu yang merupakan ruangan tunggu bagi kaum pengunjung Tiba-tiba mereka mendengar suara drapan kaki kuda dari belakang Dua penunggang tampak datang secepat terbang Sebagai orang yang kenyang dihajar orang Demi tampak ada kuda lari datang Segera Go Anci berkata kepada Sing Sook Loko Ai Suhu, ada kuda lewat Suhu berbareng ia lantas menyingkir ke tepi jalan Sebaliknya Ting Junjiu anggap sepi saja terhadap apa yang dikatakan Go Anci itu Ia masih berjalan dengan gaya bebas menurut arahnya sendiri Maka ketika kedua ekor kuda, seekor hitam dan seekor kuning itu kira-kira beberapa meter sampai di belakang Ting Junjiu Mendagak kuda-kuda itu menyisi ke samping dan melampauinya dari kanan-kiri Tiba-tiba kedua penunggang kuda itu menoleh dan memandang sekejap pada Ting Junjiu dan Ye U Go Anci Ternyata penunggang kuda hitam itu pun berbaju hitam mulus Perawakannya kurus kecil, tapi penuh semangat dan tampak sangat cekatan Ada pun penunggang kuda kuning juga memakai jubah warna kuning Raut mukanya juga sangat kurus, tapi perawakannya jangkung, alisnya panjang, sikapnya agak aneh Usianya lebih tua daripada si baju hitam Melihat Go Anci memakai kerudung besi pada kepalanya, kedua orang itu merasa sangat heran Tapi segera mereka berpaling kembali, setiba di gardu tunggu, mereka melompat turun dan menambat kuda mereka itu di pilar gardu Kemudian si baju kuning mengeluarkan sebuah kotak kecil Ia angkat kotak itu sambil berseru keras-keras Pesan Siow Lin Si adalah pusat persilatan Tiong Go An Maka sepanjang tahun tiada sedikit orang gagah dari segenap lapisan yang datang berkunjung Yaitu apa yang biasa disebut pesan, menyembah gunung Di sebelah gardu tunggu itu ada sebuah rumah kecil, di situ tinggal tihek ceng atau hwasyuk penyambut tamu Maka demi mendengar suara tadi, segera padri penerima tamu memapak keluar Katanya sambil memberi hormat, silakan mengasuh sebentar cuan tamu Siow Ceng bernama Hi Hong, terimalah hormatku, si baju kuning balas menghormat sambil mengucapkan kata-kata merendah Begitu pula si baju hitam juga memberi hormat Pada saat itulah Ting Jun Ji U bersama Go An Chi juga sudah sampai di gardu tunggu itu Terdengar Hi Hong, si padri penyambut tamu itu sedang tanya Numpang tanya siapakah nama cuan-cuan yang mulia Kang Lembu Yung Ho yang datang pesan sahut si baju kuning Lembu Yung, Pak Yau Hong, istilah ini boleh dikata terkenal oleh setiap orang bulim Maka demi mendengar, nama Kang Lembu Yung Ho, segera hati Teng Jun Ji U tergetar Ia coba melirik si baju kuning, dilihatnya orang itu tinggi kurus Melihat air mukanya yang pucat itu orang lebih percaya kalau dia pasti seorang penderita tebesi Sungguh tidak sesuai dengan nama Lembu Yung yang mahasohor di seluruh jagad itu Maka diam-diam ia merasa sangsi Hi Hong juga terkejut, tanyanya segera Jadi, jadi tuan sendiri ini Bu Yung Kong Cu si baju kuning tersenyum Sahutnya, bukan Aku si Pau, bernama Potong Lalu ia tunjuk si baju hitam dan menyambung Dan dia ini saudara angkat kami etin Hang Hah, kiranya Hang Po Oke, Hang Sia Kagum, kagum sekali Sudah lama kami kenal nama Hang Sia Demikian seru si padri penyambut tamu Hai Hong, sebelum ucapan Pau Potong selesai Maka tertawalah si baju hitam yang bukan lain adalah Hang Po Oke itu Katanya, apakah Hui Jiu Suhu dari biara kalian baik-baik saja baik Hui Jiu Su Suok sangat baik Beliau sering mengatakan bahwa Hang Sia adalah seorang laki-laki sejati Seorang kesatria dengan ilmu silat yang tinggi Su Suok sudah lama merindukan dirimu Haha, tempatku ini pernah dipukul sekali oleh dia Hingga rasa jarum itu tidak hilang selama sebulan Kata Hang Po Oke dengan tertawa sambil merabat pundak kirinya Tapi punggungnya juga kena ku tendang Rasanya tendangan itu juga tidak enteng Lalu tertawalah ketiga orang itu bersama Seperti sudah dikenal, Hang Po Oke itu seorang yang tangkas dan suka berkelahi Paling suka mencari onar dan bertengkar Sebab itulah beberapa tahun yang lalu pernah ia Berkelahi dengan Hui Jiu Sian Su dari Siaulim Si Kesudahannya seri, sama kuat Dan dari berkelahi akhirnya kedua orang menjadi sahabat baik malah Begitulah, kemudian Hai Hang beralih kepada Ting Jun Jiu dan bertanya Dan siapakah si yang mulia Loh Sian Sing ini aku si Ting Sahut Sing So Klo Khoai dengan angkuh Pada saat itu juga kembali dua penunggang kuda datang dengan cepat Mendengar suara lari kuda itu Hai Hang menoleh, ia lihat seekor kuda itu berwarna merah coklat Penunggangnya juga memakai jubah panjang warna merah yang sama Itulah seorang laki-laki gagah dan kekar Sedang kuda yang lain berwarna hijau kelabu Penunggangnya juga memakai jubah dengan warna sama Sesudah dekat, kedua orang itu melompat turun dari kuda mereka Maka jelas kelihatan si jubah merah itu bermuka lebar Telinganya besar, usianya sekitar setengah abad Sikapnya yang berwibawa itu mirip seorang pemesar Sedangkan si baju hijau tua itu adalah seorang si Yuchayi Gelar ujian sastra, berusia sedikit lebih muda daripada si baju merah Kedua matanya redup sepat seperti orang kurang tidur Segera Hang Po Okei menyapa To Ako, Jiko, ini Hai Hang Tai Su dari Si O Lim Si Lalu ia pun memperkenalkan mereka kepada Hai Hang Dan ini adalah Ting To Ako kami Ting Teh Juan menyusul ia tunjuk si Si Yuchayi dan berkata Dan yang itu adalah Jiko kami, Kong Yajian Hai Hang memberi hormat dan berkata Sudah lama kami dengar nama Ting To Aya dan Kong Yajia yang terhormat Hari ini sudi berkunjung ke biara kami Sungguh suatu kehormatan besar bagi kami Ah, Tai Su terlalu memuji Sahut Ting Teh Juan dan Kong Yajian berbareng Mereka hanya bicara satu kalimat saja Tapi suaranya memekak dan mendengung telinga pendengarnya Kiranya suara Ting Peh Juan itu sangat lantang Meski bicaranya seperti perlahan saja Tapi sudah cukup memekakkan anak telinga orang lain Sekejap lagi Kong Chu kami akan tiba Harap Tai Su suka melaporkan Segera Kong Yajian berkata Baik, Sahut He Hong Silakan kalian tunggu sebentar di sini Segera Xiao Cheng laporkan kepada para supek dan susok Agar menyambut kemari Terima kasih Kata Ting Peh Juan Sambil melirik ke arah Ting Jun Jiw dan Ye U Go An Chi Ia tidak tahu bagaimanakah asal usul kedua orang ini Sementara itu Hai Hang lantas masuk ke Xiao Lim Si dengan terburu-buru Ia tahu belum lama berselang di Xiao Lim Si Telah berkumpul banyak kesatria Tiong Go An Untuk berunding kera bagaimana menghadapi Buyung Kong Chu yang serba mahir Dalam berbagai macam ilmu silat di dunia ini Tapi tidak lama berunding lantas terjadi peristiwa Xiao Hang membuat rusuh di Xiao Lim Si dan menempur para kesatria di Jip Hian Cheng Karena itu, perhatian para kesatria lantas berpindah atas diri Pak Yao Hang Hingga dengan sendirinya melupakan Lem Buyung Banyak perbuatan kejah di dunia Kang Ho Orang sama menyangka dilakukan oleh kosoh Buyung Tapi karena peristiwa Xiao Hang itu Hingga sebagian tuduhan kepada Lem Buyung itu berpindah atas diri Xiao Hang Siapa duga dalam keadaan sekarang inilah tahu-tahu Buyung Kong Chu datang di sini Keruan hal ini sama sekali tak tersangka oleh ketua Xiao Lim Si, Hian Chu Sian Su, dan padri sakti lainnya Segera Tatmo Isio Co, ketua ruang Tatmo Yaitu Hian Lan Tai Su diperintahkan menyambut keluar dengan memimpin 15 orang padri saleh yang lain Dari Hai Hang mereka mendapat tahu bahwa 4 orang yang dikirim datang lebih dulu oleh Buyung Kong Chu itu sangat sopan Tampaknya tidak bermaksud jahat Apalagi Hwi Jiu Sian Su juga memuji Hang Po Oke adalah seorang kawan sejati Maka Hian Lan dan kawannya tidak membawa senjata apa-apa Mereka yakin dengan nama Buyung Kong Chu yang termashur Sekalipun ingin mencari perkara ke Xiao Lim Si juga tidak mungkin datang-datang lantas main hantam begitu saja Sementara itu sesudah Hai Hang pergi mi lapor akan kedatangan Buyung Kong Chu Segera Hang Po Oke bertingkah lagi, sesuai wataknya suka cari onar itu Dengan keheran-heranan ia lantas mengincar dan mengamat-amati kerudung besi di atas kepala Ye U Go An Chi Makin dia dilihat makin tertarik, hingga akhirnya ia mengitari Go An Chi Ia lihat kerudung besi itu bilas dengan sangat rapat untuk membukanya terang sukar Melihat tingkahnya itu sungguh ia ingin ketok beberapa kali kerudung besi itu Ting-tik, Juan sudah kenal watak saudara angkatnya yang suka cari perkara itu Kalau dicegah malah makin menjadi-jadi, maka ia pun tidak ambil pusing padanya Dan sesudah Hang Po Oke mengitar sejenak, tiba-tiba ia menegur Go An Chi Hai, sobat, selamat ya, aku, aku selamat, kau pun selamat Sama-sama selamat sahut Go An Chi dengan takut-takut demi melihat potongan Hang Po Oke yang tangkas, petantang-petenteng dan agresif itu Eh sobat, apa-apaan kerudung besi yang kau pakai ini tanya Hang Po Oke pula Aku sudah pernah menjelajahi antara dunia, tapi tidak pernah melihat muka orang semacam dirimu ini Go An Chi merasa malu dan menunduk, sahutnya dengan tak lancar Ya, aku, aku sendiri tidak kuasa, tidak berdaya, dasar Hang Po Oke memang berjiwa kesatia, suka membela kaum lemah dan mendobrak segala ketidakadilan Mendengar ucapan Go An Chi yang mengharukan itu, segera ia tanya, siapakah orang yang jahil itu hingga membuat kepalamu sedemikian rupa Coba katakan, aku orang si Hang justru ingin kenal cecongor orang itu sembari bicara, berulang ia pun milirik ke arah sing soko ai Ia sangka apa yang dikeluhkan Go An Chi itu tentulah perbuatan kakek itu Namun Ting Jun Ji hanya tersenyum-senyum saja sambil balas menatap orang dengan sinar mati yang tajam Bu, bukan perbuatan, guruku Demikian, Go An Chi menjelaskan Habis siapa? Orang baik-baik kenapa mesti dikerudung selapis besi seperti ini, apa sih maksudnya? Marilah, biar ku lepaskan saja habis berkata terus saja Po Oke mencabut sebilah belati yang menghilap tajam Lalu hendak membuka kerudung besi di kepala Go An Chi Keruan Go An Chi ketakutan, ia tahu kerudung besi itu sudah lengket dengan kulit dagingnya Kalau dibuka secara paksa, itu berarti akan membahayakan jiwanya Maka cepatannya goyang-goyang kedua tangannya sambil berseru Hi, jangan, jangan tidak perlu takut, kata Hang Po Oke Belati ku ini memotong besi bagaikan memotong sayur saja Akanku kupas kerudung besi itu dan pasti takkan melukai kulitmu Tapi Go An Chi tetap menolak Tidak, jangan oh, apa barangkali kau takut kepada orang yang memasang kerudung ini Ya tanya Po Oke Jangan khawatir, bila ketemu dia Katakan bahwa Ritin Hang Yang menanggalkan kerudungmu ini Karena kau tidak berdaya apa-apa Jika dia marah, boleh suruh Jahanam itu cari padaku Habis berkata, segera ia pegang tangan kiri Go An Chi Melihat belati orang menghilap tajam itu, Go An Chi jadi ketakutan Ia berteriak-teriak, suhu Teolong, suhu Tapi saat itu Sing Sook Lokai Ting Junjiu lagi enak-enak berjalan santai di luar gardu Untuk menikmati pemandangan alam yang indah Terhadap seruan Go An Chi itu ia sengaja pura-pura tidak dengar Dalam gugupnya, Go An Chi ingat kepada ilmu membelah diri yang pernah diajarkan Ting Junjiu Segera ia mengucapkan mantra itu dalam hati Sing Sook Losian Sing Sook Losian Lindungilah muridmu Mengatasi musuh dan rebut kemenangan Satu tiga lima tujuh sembilan plok Tiba-tiba dengan tangan kanannya gaplok sekali di belakang bahu kiri Hang Po Oke Tak tersangka bahwa tempat yang ditepuknya itu adalah Tian Chong Hiat Suatu tempat hiat sepenting di punggung orang Padahal saat itu Hang Po Oke mencurahkan perhatiannya hendak mengupas kerudung besi Go An Chi Khawatir kalau mengupasnya kurang tepat hingga melukai kepalanya Maka sama sekali tidak menduga akan diserang secara mendadak dari belakang Bahkan tenaga gaplokan itu kuat luar biasa Tempat yang diarah adalah tempat berbahaya pula di tubuh manusia Keruan Hang Po Oke bersuara tertahan sekali Kontan ia roboh terjungkal Syukur ia seorang cekatan Meski terkena serangan itu Sekuatnya ia masih bertahan Cepat tangan kiri menahan tanah Sekali tolak segera ia lompat bangun Tapi darah segar lantas menyembur juga dari mulutnya Tentu saja Ting Pek Juan, Kong Ya Kian, dan Pao Potong sangat terkejut Demi tampak Go An Chi mendadak turun tangan ke Ji dan saudara angkat mereka ke cundang Mereka menjadi lebih kaget ketika melihat air muka Hang Po Oke pucat mesi Cepat Kong Ya Kian memegang nadi Hang Po Oke Terasa denyut nadinya sangat cepat dan keras Itulah tanda keracunan hebat Tergerak pikiran Kong Ya Kian, segera ia tuding Go An Chi dan memaki Anak setan, kiranya kau ini anak murid Syuk Loko Ai yang celaka itu Dan sekali turun tangan lantas melukai orang secara keji sembari bicara Segera ia keluarkan sebuah botol kecil dan menuang sebiji pil penawar racun Dan dijejalkan ke mulut Hang Po Oke Sedang Ting Pek Juan dan Pao Potong berbareng melompat maju Untuk mengadang di depan Ting Jung Giu dan Ye U Go An Chi Sifat Pao Potong yang berangasan sesungguhnya tidak di bawah Hang Po Oke Bahkan ia lebih gapah, lebih agresif dan ngotot tidak mau kalah Saat itu sudah kumpulkan tenaga pada tangan kiri Kelima jari sudah siap mencengkeram dada Go An Chi Syukurlah Pek Juan keburu menjegahnya Nanti dulu, sampai maka Pao Potong sempat menahan serangannya Ia berpaling menanti komando saudara angkat itu lebih lanjut Tapi Pek Juan berkata, disini adalah wilayah kekuasaan Siao Lim Si Siapa yang benar dan salah tentu akan diputuskan oleh Hong Tiang disini secara adil dan bijaksana Kalau kita saling gebrak begini saja, ini berarti tidak mengindahkan orang Siao Lim Si Memang tidak salah pikir Pao Potong Kalau dia sembarangan bertempur dengan orang di luar Siao Lim Si Tentu dia akan dituduh memandang enteng kepada cuan rumah Apalagi Siao Lim Pei sudah mempunyai kesan buruk terhadap kosoh buyung Lebih baik dirinya jangan membuat tonar lagi Adapun murid Singsuok Pei itu tampaknya juga tidak seberapa kepandainya Tidak perlu khawatir orang akan dapat melarikan diri Pula dilihatnya Ting Jun Jiu itu bermuka muda dan berambut tua Sikapnya berwibawa, terang seorang kosen yang berilmu Meski didengarnya Go Anci memanggil suhu padanya Tapi tampaknya kakek itu seorang baik-baik dari kalangan Ching Pei Tidak mungkin orang dari Singsuok Pei Kalau dirinya ngotot terus, bukan mustahil akan membuat runyam urusan Kong Cu Karena itu perlahan Pao Potong menurunkan kembali tangannya Dalam pada itu Kong Yakian telah memayang Hang Po Oke untuk didudukan ke lantai Tertampak badan adik angkat itu gemetaran dan gigi gemertukan Menggigil kedinginan seperti orang terjeblos dalam jurang es Biasanya Hang Po Oke itu sangat tangkas Entah berapa kali ia terluka dalam pertempuran yang pernah dilakukannya Biarpun terluka parah biasanya juga dapat ditahannya Sedikit pun tidak mau unjuk kelemahan Tapi sekali ini, ia benar-benar tidak berkuasa lagi Selang sejenak bahkan bibirnya juga membiru saking kedinginan Mukanya yang pucat tadi juga bersemuh hijau Mestinya pil penawar racun milik Kong Yakian itu sangat manjur Tapi sesudah diminum Hang Po Oke Hasilnya ternyata nihil Sedikit pun tidak memberi reaksi apa-apa Keruan Kong Yakian heran dan khawatir Cepat ia periksa pernapasan saudara angkat itu Tapi mendadak tangan terasa diptiut oleh serangkum angin maha dingin dan merasuk tulang Lekas ia tarik kembali tangannya dan berseru, celaka Mengapa sedemikian lihat air dinginnya? Ia pikir jika napas yang diembuskan Hang Po Oke itu sudah sedemikian dinginnya Maka racun dingin yang mengeram dalam tubuhnya terang terlebih bukan main dinginnya Ia tahu keadaan sudah sangat mendesak Tidak sempat lagi untuk menunggu datangnya padri siyao limsi Segera ia berpaling dan menegur teing junjiu Apakah anda ini guru si orang bertopi besi ini? Saudara angkatku terkena pukulan kejinya Harap suka memberi obat penawarnya Padahal racun yang mengenai Hang Po Oke itu adalah bisa ulat sutra dingin yang dicurahkan dengan lukang yang diperoleh Go Anci dari Ikinkeng Jangankan ting junjiu tidak mungkin memiliki obat penawarnya Andaikan punya juga tidak nanti dia mau kasih Dalam pada itu ting junjiu lihat pintu gerbang siyao limsi telah dibuka Berpuluh ho siu berbaris keluar berturut-turut Dipandang dari jauh Terlihat tujuh atau delapan orang yang berjalan di depan itu memakai kasa Terang ho siu tua yang mempunyai kedudukan tinggi dalam siyao limsi dan kini keluar hendak menyambut buyung kongcu Ia pikir jika kawanan ho siu itu sudah datang Untuk meloloskan diri tentu sukar Sebaliknya dengan keluarnya ho siu sebanyak itu Tentu penjagaan dalam darah menjadi kendur dan ada kesempatan baik untuk menyergap dari arah belakang sana Untuk menculik sam cheng ho siu Karena pikiran itu, segera sing syok lo ko ai mengebaskan lengan bajunya hingga menjangkitkan serangkum angin keras Seketika ting pek juan dan kawan-kawan merasa sambaran angin itu sangat menusuk mata Segera air mati mereka bercucuran karena terasa pedas dan susah dibuka lagi Diam-diam mereka mengeluh Jelaka mereka tahu lengan baju si kakek itu mengandung bubuk racun yang halus dan ditebarkan dengan lewekang ketika mengebas tadi Begitu mereka pikir, tanpa urus musuh lagi Segera mereka mengadang di depan hang po oke lebih dulu Sebab khawatir pihak lawan akan turun tangan lebih keci Pada saat lain, tiba-tiba pek juan merasa dari samping ada angin berkesiur Tanpa pikir lagi sebelah tangannya menghantam ke depan Maka terdengarlah suara gemuruh, batu pasir berhamburan Kiranya pukulannya tepat mengenai pilar gardu hingga pilar yang cukup besar itu dihantam patah Sebagian gardu itu lantas sambruk hingga genting pecah bertebaran Ketika mereka membuka mata lagi, sementara itu Ting Jung Giu dan Ye U Go An Chi sudah menghilang entah kemana Melihat ting pek juan merusak gardu Padri Siow Lim Si yang hendak menyambut itu mengira dia sengaja cari perkara dan mengacau Semuanya menjadi gusar, dengan langkah cepat mereka memapak ke gardu itu Saat itu ting pek juan dan pau putong sudah mengejar musuh dari dua jurusan Hanya tinggal kong yakian saja yang masih menjaga hang po oke di situ Melihat keadaan kedua orang itu, teat mo isu lucoh yang lantai selantas tahu ada kejadian luar biasa Segera ia tanya, apa yang terjadi? Para si cu seorang bocah bertopi besi menghantam sekali pada saudara angkat kami ini Pukulannya berbisa liai, Toa Ko dan Samte sedang mengejar mereka sahut kong yakian Hian Lan melengak oleh keterangan itu, katanya, bocah bertopi besi katamu Orang itu kan tidak tahu ilmu silat Bukankah dia pekerja kasar di kebon sayur sana Segera seorang hwasyo di sebelahnya mengiakan Tengah keadaan masih kacau, tiba-tiba terdengar lagi suara derapan kuda lari dari bawah gunung Kembali seorang penunggang kuda datang dengan cepat Seketika kong yakian berseri-seri girang, katanya, itulah dia kong cu Tapi demi melihat kuda yang datang itu berwarna hijau muda, air mukanya berubah muram lagi Mendengar orang menyebut kong cu, segera padri-padri siau lim si itu menduga pasti buyung kong cu sendiri yang datang Maka mereka sama memerhatikan pendatang itu Sejenak kemudian, sampailah penunggang kuda itu di depan gardu Ternyata penunggang kuda ini seorang gadis cilik berbaju warna hijau muda Setelah diami lompat turun dari kuda kelihatan tubuhnya langsing, potongannya menciurkan Melihat kong yakian, cepat gadis itu berseru Jiko, apakah enci acu berada di sini? Kiranya gadis cilik yang cantik ini adalah dayang buyung kong cu, yaitu pemilik himim siau tiok Apik adanya Tempo hari waktu acu berpisah dengan dia dan menyamar sebagai hosio untuk mencuri kitab ke siau lim si Sudah setian lama acu belum kembali sehingga apik sangat khawatir Setiap hari ia mendesak agar buyung kong suka mencari acu Tapi karena buyung kong sendiri lagi banyak urusan Ia tidak ingin bercepok dengan siau lim pe hanya karena memelah seorang pelayan nakal Dan sesudah tertunda setian lama, mau tak mau ia khawatir juga atas keselamatan acu Pula setiap hari direcoki oleh apik, akhirnya terpaksa ia bawa penggawa-penggawanya datang ke siau lim si Kong yakian tidak menjawab pertanyaan apik tadi, sebaliknya ia berseru Dimanakah kong cu? Dimana beliau dengar suara orang yang khawatir dan cemas itu Segera apik memburu ke dalam gardu dan berkata Di tengah jalan kong cu melihat seorang hosio sedang menguber seorang Nona, beliau ingin menolong gadis itu untuk membela keadilan Maka aku disuruh berangkat ke sini dulu dan beliau akan segera menyusul Hi, Siko, kenapa engkau demikian dengan terkejut ia memburu ke samping Hang Po Oke Ia lihat rambut Hang Siko itu sudah berubah karena terbeku selapis es yang tipis Segera apik bermaksud menjamah tangan Hang Po Oke Tapi dicegah kong yakian dengan berkata, saya terkena racun yang jahat Jangan kau sentuh dia, di antara penggawa buyung kong cu Yaitu Ting Pe, Juan, kong yakian, Pao Potong, Hang Po Oke, Acu, dan apik Biasanya mereka saling sebut sebagai kakak dan adik Hubungan mereka melebih saudara sekandung Maka demi mendengar Siko mereka keracunan, apik besar dan terkejut Seketika ia melototi Hwasyo Hwasyo Sio Lim Si dan berkata, apakah kawanan Toa Hwasyo ini yang mencelaka Siko? Hei, Toa Hwasyo, lekas serahkan obat penawarnya untuk menolong Siko Tapi kong yakian lantas berkata, bukan perbuatan mereka pada saat itulah sekonyong-konyong terdengar suara genta di Sio Lim Si ditembuh bertalu-talu Seketik air muka para Hwasyo itu berubah Bunyi genta yang keras dan gencar itu tak diketahui apa maksudnya oleh kong yakian dan apik Tapi mereka dapat menduga pasti di biara itu terjadi sesuatu yang gawat Maka tertampaklah dari pintu samping Sio Lim Si berlari keluar dua Hwasyo berjubah ke labu dan menuju ke arah gardu tunggu Jin Kang kedua Hwasyo itu sangat hebat hingga dalam sekejap saja mereka sudah sampai di depan gardu Segera seorang di antaranya memberi hormat kepada Hian Lan dan berkata, lapor supek, belakang gunung kemasukan musuh Hian Tong supek telah terluka Hian Lan mengangguk-angguk tanda tahu, segera ia tanya, musuh ada berapa orang? Bagaimana macamnya ia tanya dengan sikap tenang, tapi sebenarnya sangat terperanjat atas kekuatan musuh Sebab Hian Tong terhitung salah satu jago terkemuka angkatan Hian dalam Sio Lim Si, yaitu angkatan yang tertua Betapa lihainya musuh juga Hian Tong mampu melawannya dalam waktu tertentu, siapa duga datang-datang musuh lantas dapat melukainya, hal ini benar-benar sangat luar biasa Maka padri tadi melapor lagi, entah berjumlah berapa orang musuh itu, juga tak diketahui bagaimana macam mereka Hian Lan berkerut kening dan melirik sekejap ke arah Kong Yakian Dalam hati ia menduga itu pasti siasat komplotan kosoh buyung yang sengaja hendak menyergap Sio Lim Si dan orang yang sekali gebrak melukai Hian Tong itu pasti buyung lo sendiri Namun saat itu Kong Yakian lagi sibuk mengawasi keadaan Hang Po Oke, maka ia tidak memerhatikan sikap Hian Lan yang mencurigai pihaknya Dalam pada itu para hosyo yang berada di situ sudah lantas terpencar hingga Kong Yakian bertiga terkepung di tengah Keluarnya padri-padri Sio Lim Si secara besar-besaran itu adalah ingin menyambut kedatangan buyung ho, tapi yang akan disambut tidak kelihatan batang hidungnya Hal ini memang sudah menimbulkan rasa curiga mereka, kini mendengar pula suara genta tanda bahaya dan diketahui pula Hian Tong dilukai musuh Sudah tentu mereka menaruh tuduhan keras kepada orang-orangnya buyung ho Sementara itu suara genta tadi mendadak berhenti, lalu seorang hosyo berlari datang memberi lapor lagi Di belakang biara dipergoki dua orang, seorang mengaku si Ting, katanya bawahan buyung si dari koh soh, seorang lagi menggelep tak terluka Sedangkan musuh sudah lari entah kemana keruan Kong Yakian terkejut Cepat ia tanya, siapakah yang terluka itu? Apakah seorang laki-laki kurus berbaju kuning hosyo yang melapor itu tidak menjawab pertanyaannya Tapi sinar matanya penuh mengunjuk rasa waspada terhadap musuh Dan dari air mukanya itu dapat terlihat nyata bahwa orang yang terluka itu memang betul seorang lelaki berbaju kuning Yaitu Pau Potong Sudah tentu Kong Yakian sangat khawatir, tapi demi teringat Ham Po Oke juga terluka Terang dirinya tidak dapat tinggal pergi Mengenai Sam Teh yang juga terluka itu, rasanya takkan beralangan karena didampingi oleh Sang To Ako Melihat Kong Yakian tiada maksud jahat dan Apik juga seorang gadis jelita yang lemah lembut dan tidak membahayakan Maka berkatalah Hian Lan, apakah buyung Kong Cu akan segera tiba? Kami siap menyambutnya dengan hormat Terima kasih, sahut Apik sambil memberi hormat Cuma baru saja di tengah jalan Kong Cu melihat seorang hwasyo jahat sedang menguber seorang nona Maka beliau telah tampil untuk menolongnya Terpaksa kedatangan beliau akan sedikit terlambat Hian Lan merasa kurang senang Katanya, para padri biara kami biasanya sangat prihatin dan sopan Mana mungkin ada yang membuat susah kaum wanita Apalah yang dikatakan nona barusan kuanggap saja sebagai ucapan anak kecil Lain kali kalau bicara hendaknya hati-hati